Intro Ahli takwil mimpi dari beberapa pihak mengatakan sudah menguji mimpinya Alhamdulillah itu mimpi dari Allah SWT bukan mimpi bunga tidur atau apalagi mimpi dari setan dan yang lebih penting lagi kami sudah tabayun langsung sudah bertemu langsung bahkan bukan hanya bertemu tapi kami sudah bersama 24 jam Alhamdulillah hampir 3 minggu kami ada di rumahnya meneliti, mencermati sampai mendalami siapa sosok beliau Alhamdulillah dari situlah berkembang menjadi satu keyakinan yang lebih lagi beliau orang yang sangat jujur dan ternyata inilah basic yang terkait dengan pengakuannya bagaimana kalau orang itu tidak jujur berarti kan mimpinya juga tidak jujur nah ini Alhamdulillah kami menemukan banyak sekali kejujuran dari beliau beliau tidak memiliki kepentingan apa-apa dengan menyebarkan mimpi bahkan beliau tidak mempengaruhi orang untuk percaya dengan mimpinya beliau tidak ingin mengajak orang untuk percaya hanya menyampaikan saja kemudian kami lihat secara kasat mata dan juga batin juga feeling dan sebagainya beliau tidak mungkin ada pihak lain yang sengaja mempermainkan beliau untuk mengacaukan pemikiran-pemikiran umat Islam tidak ada apalagi ada tuduhan ini antek Yahudi yang sengaja untuk apa namanya menciptakan almah di palsu dan sebagainya tidak ada kami jamin selama tiga minggu kami tidak ada kecurigaan apa-apa tentang itu semua dan juga orangnya sangat sederhana yang paling penting lagi adalah apa yang disampaikan dari mulutnya betul-betul bukanlah dari dirinya dari mana kami tahu pertama ternyata benar di rumahnya tidak ada buku-buku kita tidak ada bacaan-bacaan yang bobotnya berat hanya buku-buku biasa orang umum lah ya belajar sholat buku doa dan sebagainya buku-buku biasa namun perhatikan apa yang disampaikannya melebihi pendapat seorang ulama bahkan melebihi pendapat seorang profesor doktor dari isi mimpinya ini mengingatkan kita kepada Baginda Nabi Muhammad s.a.w. bahwa beliau orang ummi orang yang tidak memahami Alkitab saat itu Injil ya yang sudah dikatakan Alkitab yang sudah ada walaupun ada campur tangan manusia beliau benar-benar asli murni pendapatnya bukan karena baca kitab tetapi wahyu dari Allah s.w.t dan ini juga dialami oleh Syed Muhammad Qasim beliau ketika kita bicara beliau ketika kita tahu siapa beliau sesungguhnya artinya beliau sangat orang biasa tidak ada istimewa apa-apa orang umum biasa bahkan bahkan saya tanya beberapa hadis pun dia tidak memahami artinya apa yang disampaikan oleh mulutnya dari mulutnya Alhamdulillah lebih yakin lagi bahwa itu adalah dari Allah s.w.t dia bukan orang yang memiliki pengetahuan geopolitik karena saya tes apakah Anda tahu Presiden Indonesia dia bilang saya tidak tahu saya tunjukin fotonya ini Presiden Indonesia beliau bilang mirip Obama ya katanya lalu kami tanya lagi orang yang cukup dikenal Indonesia yang barangkali cukup menghebohkan di tahun-tahun kemarin Habib Rijik misalkan saya tanya kenal gak dengan Habib Rijik tidak tahu dia bilang namanya Anda tidak tahu tidak tahu terus yang mengejutkan lagi tokoh yang seharusnya dikenal oleh seluruh orang Pakistan yaitu Maulana Saad saya tanya tahu gak Maulana Saad namanya dia bilang tidak tahu Masya Allah yang ada hubungan dengan konteks di mimpinya dia tahu jadi Perdana Menteri Israel dia tahu karena ada dalam mimpinya digambarkan jadi artinya dia benar-benar awam geopolitik Presiden Turki dia tahu Erdogan karena ada dalam mimpinya jadi Masya Allah disitulah Allah jaga kemurnian pemikirannya jadi kami semakin yakin lagi yang paling lebih yakin lagi adalah fisiknya jadi betul-betul persis apa yang ada dalam hadis kami sempat bertanya membaca hadis Nabi Muhammad bahwa ciri-ciri fisiknya itu hidungnya mancung ketika saya sampai kami sampai ke Pakistan kami bingung jadi orang Pakistan kan mancung-mancung semua hidungnya kenapa kok baginda Nabi Muhammad salam mengatakan hidungnya mancung kalau Al-Mahdi dari Pakistan susah membedakannya itu logika kami waktu itu sebelum ketemu Al-Mahdi semua hidungnya mancung semua tapi masalah itulah satu bukti kebenaran lagi rupanya mancungnya Sayyid Muhammad Qasim di atas rata-rata sampai beliau mengatakan hidung saya kayak burung artinya pelatuk burung saking mancung memang di atas standar di atas standar orang Pakistan berikutnya dahinya lebar jadi rupanya memang Sayyid Muhammad Qasim punya khas dan menurut kami yakin sebentar lagi juga rambut disini sudah habis artinya benar-benar lebar ya kalau bahasa sekarang botak gitu kan kesini kemudian yang berikutnya adalah muncul di Madinah ada dua hadis yang mengatakan Tua Al-Mahdi muncul di Madinah penduduk Madinah mohon ini dicermati bahwa munculnya di Madinah penduduk Madinah belum tentu lahir saya bisa saja sekarang bekerja di Madinah selama tiga tahun saya jadi penduduk Madinah tinggal di Madinah tapi belum tentu lahir di Madinah dan kebetulan Alhamdulillah memang di dalam salah satu mimpinya Sayyid Muhammad Qasim diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah untuk datang ke Madinah dan setelah itu ada dalam proses informasinya di dalam mimpinya beliau akan ke Mekah dan itulah saya yakin itulah proses bayah nanti membayat beliau artinya hadis itu sama sesuai dengan mimpinya Sayyid Muhammad Qasim akan datang ke Madinah akan hijrah ke Madinah lalu bersyukur ke Mekah harus memandang hadis berikutnya tidak bisa berdiri sendiri seperti tadi yaitu Al-Mahdi akan muncul dari arah timur dengan panji hitamnya kemudian juga arah timur itu kan juga dari Kurasan nah di zaman baginda Nabi Muhammad S.A.W Pakistan itu salah satu wilayah Kurasan